Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling menakutkan ternyata bukan ubah doktrin nuklir Rusia. Namun ternyata hal yang tak terlalu terlihat dan diperhatikan ini menjadi ancaman paling menakutkan. Hal yang dimaksud adalah rencana militer Rusia mematikan pembangkit listrik tenaga nuklir yang tersisa di Ukraina dengan mengebomnya. Adalah kolumnis Bloomberg Mark Champion yang memandang hal tersebut menjadi ancaman paling menakutkan dari Putin. Menurut Champion, ada beberapa tindakan yang lebih kuat secara politik bisa dilakukan Putin untuk terus mendukung upaya perang di Kiev. Selain menyebabkan gelombang pengungsi lain untuk melebihi jutaan orang yang lari di Ukraina pada 2022. Dan menurutnya dampak terparah akan terjadi jika serangan pengeboman ke pembangkit listrik tenaga nuklir terus dilakukan Rusia. Champion menyebutkan serangan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir diharapkan dapat memutuskan sambungannya dari jaringan listrik tanpa mengenai reaktor dan menyebabkan Chernobyl kedua. Klein Zelensky sendiri belum bisa diverifikasi. Dan Champion mengungkapkan bisa jadi bahwa itu caranya mempermainkan audiens global di sidang umum PBB. Atau bisa jadi badan intelijennya mendengar apa yang oleh Kremlin memang ingin agar mereka dengar. Champion juga melihat alasan kekhawatiran lainnya adalah laporan yang mencatat bahwa Rusia telah membicarakan penyediaan rudal antikapal canggih kepada milisi Putin di Yaman. Putin sendiri mengontrol jalur dari Laut Merah keterusan Suez. Rudal antikapal milik Rusia akan meningkatkan jangkauan dan kekuatan serangan Putin. Putin sendiri telah memberikan ancaman kepada Amerika Serikat pada Juni lalu. Jika mereka dan sebetulnya memberikan Ukraina rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia, mereka akan memasuk rudal untuk musuh Amerika Serikat di seluruh dunia. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.